Halo Band Bintour Lovers, dimanapun kalian berada Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu Jumpa lagi dengan ini, Kindo Sport Oke, baik kali ini kita akan review raket kembali Di tangan saya sudah ada salah satu raket dari brand besar Yonex dari Jepang Jadi ini adalah salah satu raket made in Jepangnya Yonex yang termurah Yang terjangkau harganya paling murah dari made in Jepang yang lainnya Ini harganya tidak sampai 1 juta Ini mengejutkan sekali ya Biasanya yang made in Jepang itu untuk raket Yonex sudah termasuk high end di atas 1 juta harganya Tapi ini hadir dengan harga di bawah 1 juta Ini geberakan sekali Yang mana dengan harga segitu biasanya dapat yang made in Taiwan Tapi ini kita dapat yang made in Jepang Ini adalah raket Yonex seri Astrok Tepatnya Astroktor 8500 Seperti ini tampilannya Oke, kita bahas spesifikasinya Kemudian hal-hal apa saja yang ada di raket ini Yang pertama tentu dari kosmetiknya dulu ya Oh iya, raket ini hadir dengan 3 varian warna Seperti ini Seperti yang saya pegang Jadi memang pada dasarnya warnanya dominan di warna hitam ya Di tengahnya ini ada hitam sama di bagian topnya ini hitam Yang membedakan warna satu dan lainnya itu Sebagian sini ini merah Ini warnanya black red berarti ya Hitam merah Seperti ini Kemudian ini yang warna orange-nya Black orange Ada black orange Warna-warna cerahnya itu di bagian shaft sama bagian cone-nya Kemudian shaft atas frame bawah hitam Tengahnya warna cerah lagi orange Dan bagian atasnya hitam Yang biru juga begitu Jadi warna orange tadi atau merah diganti dengan warna biru Seperti ini ya Oke Ini finishingnya glossy ya Jadi mengkilat Metallic ya Mengkilat ya Glossy Kita bahas Kita bahas yang warna apa ya Yang paling asik ya Warna biru aja deh Kita bahas yang warna biru secara spesifikasi Warnanya sama semuanya ya Beda biru hit Orange sama merahnya aja Jadi racket ini Speknya adalah Beratnya ini 4U Kita cek beratnya disini Ya ini dia Beratnya adalah 4U Ya handle-nya G5 Maximum tension di 28 LPS saja Gitu ya Nah ini ada 4U 5 Ini seperti biasa Ini ada barcode-nya Tanda barcode Kemudian ini adalah item code-nya ya AXTR 8500 SP Karena ini memang SP code Disini ada SP-nya Tertulis Tidak kelihatan ya Sebentar ya Saya cari yang kelihatan Nah ini merah ini cukup kelihatan Kalau biru tadi Warnanya agak nyaru Oke Nah 2801 12 SP Artinya ini Produksi Batch produksinya Tanggal 28 Bulan Agustus 2021 Di tahun ini ya Masih baru ya Tidak lupa Ada stiker Sunrise-nya Untuk menunjukkan keasliannya Kalau beli rakyat Yonex Pastikan ada stiker seperti ini Sudah pasti asli Distributor Sunrise Singapura Ini bisa digosok Lalu bisa dicek di website Sunrise Untuk keasliannya Kemudian logo PBSI Dan hologram Yonex Jangan lupa Ada alatnya Sekarangnya Cuman lagi tidak saya pegang ya Bisa cek keasliannya Oke Bagian bawah Ada butt capnya Ini ada Jepangnya ya Memang ini made in Jepang Jepang Dan ada ini Tanda plastik Pembukus gripnya itu Ada kotak kecil Nah ini salah satu indikator Keasliannya juga Gitu ya Oke Tadi berat Tension Sudah kita bahas Sama handle-nya G5 ini ya Sedang ya Jadi pegangannya Tadi beratnya 4U ya 4U itu artinya 80 sampai 85 lah Kira-kira ya Mau buktikan Kita Coba timbang saja ya Ini saya punya ada timbangan Kita timbang masing-masing Untuk membuktikan beratnya 85 Berarti masih 4U Ini 4U paling atas Kemudian yang warna orange Ya Sama ya Sama ya 85 ya 4U batas atas ini ya Kemudian yang warna biru Kita cek Warna biru Berapa ini ya Oke 85 semua Ternyata seragam Presisi sekali 85 semuanya Masih 4U Mendekati 3U ya Berat raket ini Kemudian balance point Dari raket ini adalah Head heavy Nah disini ada keterangannya Head heavy balance Nih Head heavy balance Ya Artinya Di atas 90 mm Balance pointnya Kemudian panjang raketnya 10 mm Longer Artinya 675 ini Panjang keseluruhan raket ini Adalah 675 Dari ujung bawah Sampai atas Coba kita cek Balance pointnya ya Kita cari titik Seimbangnya Atau Balance pointnya ya Balance point itu Berarti titik Keseimbangan Oke Nah kira-kira Di sekitar sini ya Oke ya Antara huruf R Sama Angka 8 lah ya Kita coba ukur Dengan meteran Saja Berapa Kira-kira Balance pointnya Dari raket ini Ini pengukurannya Manual sekali ya Oke ini sudah Iya Di angka Sekitar 295 Sampai 300 mm Ya Ini mungkin Di 297an Ya Artinya memang Head heavy Di atas 290 Ya Bahkan ini Hampir 3 mm Ini head heavy Sekali Hampir 300 mm Oke Kemudian Ini stiffnessnya Adalah Ada keterangannya Enggak ya Ini stiffnessnya Medium stiff ya Oke Jadi 4U Medium stiff Agak balance point Agak heavy Medium ya Enggak terlalu stiff lah Ini Masih cukup friendly Untuk ditaklukan Bahan raket Bahan raket Full grafit Raket Ini Full grafit Bahannya Kemudian ada teknologi Nanoscience nya Ya Ini Ini teknologi Dulu Kalau kita inget Kalau kita inget Beberapa raket Nanospeed Ya Kalau gak salah Atau nanore Ya Itu menggunakan Nanoscience Ini agak beda Dengan raket Astrok pada umumnya Biasanya Astrok itu Yang Yang Jepang Itu yang 6D Itu ya Teknologi Saf nya Tapi ini masih Memakai Nanoscience Tahu saya ini Sebelum 6D Teknologi Nanoscience Terus terang Raket ini Cukup terjangkau Harganya Made in Japan Tentunya ya Raket Jepang loh ini Unique Jepang Tapi harganya Di bawah 1 juta Terus Terus Apa ya Ya Ini Tulisan astrok nya Juga kecil ya Gak seperti astrok Yang lain Yang gede-gede Dan ini agak aneh nih Tulisannya itu Ada di Apa ya Bukan di atas Maupun di samping ya Beberapa raket Raket astrok kan ada Di samping sini ya Astrok nya Tapi ini Lebih ke Antara Samping sama atas Gitu ya Kira-kira Di Di pukul Satu lah ya Kalau jam itu ya Ada di Sudutnya gitu Jadi tulisannya Ada di sudut Astrok Taur 8500 Made in Jepang Keren Kemudian ada CS Cap Nah ini Ini Apa namanya Bukan Bat cap Apa Con nya ini ya Ini menggunakan CS Cap Ini lebih lebar Bagian Con nya disini Lebih panjang ya Dari raket-raket Yang lain Jadi memang Sama Yonex Dibuat Lebih Lebar Ini ya Teknologi yang CS Cap Ini Jadi Bisa Apa ya Bisa Manuver nya itu Bisa cepat Kalau kata Yonex Kemudian Bagian bawah Tadi sudah Apalagi yang kita bahas Full graphic Jadi CS Cap Ini singkatan Ternyata ya Mana tadi CS Cap Ini adalah Control Support Cap Jadi Dikatakan Dengan adanya Control Support Cap Ini Lebih mudah Untuk Digenggam Grip nya ini Kemudian Bisa Menimbulkan Manuver Pukulan Yang tajam Manuver nya Bisa lincah Bisa tajam Itu dari Sisi Shave Shave nya ini Berapa ya Ini Kalau kayaknya Ini 2 mili Ini Masuk kategori Slim Shave nya Tapi Tidak terlalu Slim Tidak terlalu Kecil Shave nya Oke Kita masuk Ke bagian Frame nya Jadi Bentuk frame Ini adalah Isometrik Bentuk frame Bagian atas Ini sudah Square Jadi Isometrik Seperti Racket Sekarang Yang kekinian Pasti semuanya Sudah isometrik Tidak oval lagi Kayak rakyat zaman dulu Jadi dengan Bentuk yang isometrik ini Nanti hasil senaranya Pattern senar Lebih rapi lagi Jaraknya lebih konsisten lagi Lebih rapi Lebih bagus Kemudian juga Memperlebar Area switch spot nya Untuk memukul kok Jadi area-area efektif Untuk pukulan kok Jadi lebih lebar Sekitar 7% Daripada Rakyat oval Bentuknya sudah isometrik Jadi tidak perlu khawatir Kita kalau nyari Rakyat yang Saat ini Sudah wajib Yang isometrik Harus itu Karena itu Switch spot nya Lebih lebar Kemudian Lubang gromet Tentu ada 7-6 Disini Disini Ada lubang-lubang Kecil yang Berdekatan ini Berarti Senar Mendatar sama Vertikal nya Sudah Satu lubang Masing-masing Yang sharing Tinggal beberapa Seperti di bagian ini Satu Dua Kemudian bagian bawah Bagian bawah juga ada Biasanya Beberapa Oke Jadi Lubang gromet nya Sudah 76 Lubang gromet Di bagian tengah Ada tanda Center nya ini Di huruf E Ada Apa namanya ini Titik nya Jadi memudahkan Stringer Kalau memasang Senar Kemudian Gromet nya Seperti ini Oke Biasa sih ya Lubang gromet nya Biasa Kemudian Cekungkang nya Juga dari tengah Seperti raket pada Umumnya Hanya saja Disini sudah ada Dua Gromet yang Nyambung Karena ini Tentu Butuh gromet Yang kuat ya Biasanya Di bagian sini Tarikannya Lebih kuat Kalau disenar Yang lainnya Sih Ya Biasa lah Bagian atas Juga gromet nya Pada umumnya Bulat aja Gitu ya Tapi frame nya ini Cukup slim ya Saya senang Bentuk frame nya itu Slim Tidak terlalu Besar Jadi tidak Kelihatan Kesannya itu Raket nya besar Atau berat ya Ini slim sekali Ini Saya senang Frame-frame yang Slim seperti ini ya Oke Itu dari Bentuk frame nya Oke sih Bentuk frame nya oke Menarik sekali Terus ada tulisan Astrok nya besar Disini Ini juga ada 28 lbs Maximum tension nya Dan tentu saja Made in jepang nya tadi ya Udah saya jelaskan Ini memang Racket Made in jepang Paling murah Jadi ini Ditonjolkan sekali Oh ini Made in jepang Racket ini Meskipun teknologinya Kalau saya lihat Seperti Racket Made in taiwan Yang yonex ya Beberapa teknologi Atau fiturnya itu Tidak banyak Bahannya pun yang Full grafit Belum high modul grafit Kemudian Belum rotational Generator system Seperti yonex High end Yang made in jepang Ini belum ada juga Jadi Ya memang Sesuai harga Racket ini Tapi Tentu saja Keistimewaan racket ini Tadi itu ya Ini adalah Racket made in jepang Yang Mungkin salah satu Yang termurah Jadi bisa Dicoba Bisa buat Gaya-gayaan Saya pakai Racket yonex Made in jepang nih Harganya Padahal terjangkau ya Di Tidak sampai Satu juta Ya Dengan harga yang Terjangkau ini Dapat apa aja Harganya Sekitar Sembilan Sampai sejuta Kalau sekarang ya Dapat tas Tentunya Tas single ya Ini macam-macam Bentuknya Sesuai Stock toko Kemudian Sudah dapat Juga Paketnya Dengan Senar Yonex BG66 Brilliant Seperti ini Pastikan Keasliannya ya Ini ada hologram Ada stiker Sunrise Wah ini Dapat warna yang Gold ya Ini ya Platinum gold Ini jarang nih Yang Brilliant yang Seperti ini Oke Cukup ya Kira-kira Seperti itu Bahasan Kita Mengenai Racket Astroktor 8500 Ini Salah satu Racket yonex Yang istimewa Karena harganya Terjangkau Tapi sudah Made in Jepang Silahkan Bagi teman-teman Yang Level permainnya Sudah meningkat Sudah Intermediate Sudah menengah Atau bahkan Yang sudah jago Cocok dengan Racket ini Untuk teman-teman Pemula Ya pulih aja Kalau mau coba Racket seperti ini Terima kasih Sudah menonton Informasinya Semoga bermanfaat Apabila ada yang kurang Mohon dikoreksi Sampai jumpa di Lain kesempatan Thank you Sampai jumpa di